Kita bahas mengenai kasus Tentang BPJS Dari ilmu kesehatan masyarakat Dalam multiple choice questions Computer based UKMPPD Ini nomor 1 Ditanya apa yang sebaiknya Dokter lakukan Jadi anak laki-laki 10 tahun Datang ke pasien tes kesehatan tingkat pertama Pasien merupakan Anggota BPJS Datang dengan keluhan demam BPJS Anak laki-laki 10 tahun Demam 7 hari Dicergai demam divoid Pas cash tersebut Tidak bisa periksa widala Jadi harus Dirujuk spesimen darah pasien Lab swasta Dan rimbers Ke pihak BPJS Kalau Opsi B Itu rujukan horizontal Merujuk pasien Ke paskes tingkat 1 Yang berkerjasama dengan BPJS Dan memegi bidal Kalau merujuk spesimen darah pasien Ke rumah sakit yang berkerjasama dengan BPJS BPJS Itu Jika ada kemungkinan rawat I6 Oke Nomor 2 Ditanya berapa bulan BPJS Di nonaktifkan Setelah menunggah Jadi anak mengantarkan Ayah mengantarkan anak ke puskesmas Untuk berobat Namun ditolak BPJS Jadi setelah Satu bulannya Jadi kalau denda telat Lebih dari 45 hari Itu dilunasi Bulan yang tertinggal saja Oke nomor 3 ini Prinsip BPJS Yang ditanyakan Jadi BPJS mengalami prinsip Dimana mampu membantu Pembiayaan Pembiayaan yang miskin Jadi itu gotong royang Keywordnya Bantu Pembiayaan Kalau yang nomor 4 ini Ditanya pada nomor 1 Jadi antara Peserta dan BPJS kesehatan Itu menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 tahun 2004 Ada pembayaran Premi Oke Nomor 5 ini ditanya Tidakkan Laki-laki 36 tahun Di antara Keluarganya Kepunggit dari rumah sakit Kota A Dengan keluar di hari Yang dialaminya Setelah 2 hari Yang lalu Dengan konsistensi Encer Preconcer lebih dari 5 kali per hari Pasien memiliki kiss Tetapi BPJS B Yang berada Di rumah kota Jadi keywordnya ini Dia ada kiss Tapi FKTP Di luar kota Setelah registrasi Pasien ternyata Tidak masuk Dalam Kepesertaan BPJS Untuk ilai Rumah sakit Di kota A Jadi Pasien tersebut Harus Ditangani Di UGD Rumah sakit Kota A Dan tagihan Pembayaran BPJS Dilaporkan BPJS Cabang terdekat Jadi kalau BPJS Beda kota Itu maksimal Rawat Jalan 3 kali Sudah berujukan 3 kali Oke Kemudian ditanya Tidakkan Poliklinik Terpon 18 tahun Kepesertaan Poliklinik umum Pasien berhasil Dari luar daerah Pasien memiliki BPJS aktif Tetapi KTP-nya Berada di Pasien mas Daerah asalnya Jadi Harus dilayani Sebagai Pasien BPJS Hanya pada 3 kali Pelayanan Tersebut Oke Ditanyanya Kelas berapa Pasien 40 tahun Mengaluh Diari Muntah Ada Dehidrasi Sedang Disuruh Raud 6 Dibayar OMR Jadi Kalau OMR Kelas 2 Oke Ini Bagaimana Sistem SK JKN Di klinik Jika dibandingkan Sistem praktik Pribadi Jadi Ini Soalnya Dokter Membuka Praktik Pribadi Bekerjasama Dengan BPJS Kemudian Dokter tersebut Mengajak Rekan Dokternya Untuk Membuka Klinik Pratama Klinik Itu Bagaimana Sama Dengan BPJS Jadi Dia Sama Berapakan Sistem Kapitasi Karena Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Jadi Ditanya Bagaimana Pembayaran Tumasakit Jika Ingin Ditanggung BPJS Tuan A Berapakan Tekan Beca Yang Ikut Program BPJS Tekan Beca Bayar Bulan Ketika Beca Dijual Kondisi Keuangan Sehingga Pasien Tidak Dapat Memperi Iurannya Sebelum Kemudian Pasien Mendapatkan Pecah Kembali Dan Bisa Kembali Bekerja Pasien Badan Sakit Hingga Harus Dirawat Di Rumah Sakit Lama Beberapa Hari Jadi Harus Bayar Denda Sebelum 3 Kali 24 Jam Masuk Rumah Sakit Atau Sebelum Pasien Pulang Ya Ini Ditanya Jika Kepala Keluarga Ingin Mendaftar Keluarga Kelima Setiap Orang Dipotong Dari Gaji Kepala Keluarga Itu Sebesar Berapa Persen Jika Kepala Keluarga ASN Biaya Kesehatan Empat Anak Semua Belum Menikah Kurang Dari 21 Tahun Otomatis Terdaftar Dibiyaya Negara Jadi Ini Satu Persen Oke Ini Ditanya Jadis Pembayaran Laki-laki Datang ke klinik Dokter Pribadi Dengan Keluhan Nyari Ulu Hati Masin Menakut White Gastritis Dokter Melakukan Pelayanan Pada Pasien Dan Akan Mengklaim Pada Asuransi Swasta Yang Dikuti Pasien Jadi Termasuk Pasien Tidak Pembayar Karena Asuransi Swasta Jadi Itu Adalah Premium Jadi Kalau Fever Service Ini Untuk Pasien Umum Kalau On-off Pocket Itu Swasta Kalau Kapitasi Pushcase Case By Group Itu Untuk Inner CBG CBG Pada Pasien Kesehatan Tinggal Lanjut Tahun 12 Itu Ditanya Case Total Literate Jadi Jumlah Penduduk Sotok Tahun 2007 150 Tahun Itu Terdapat Kejadian Kematian Oleh Semua Sebab Dalam Penjaringan Terdapat Tipe 300 Orang Usia Bervariasi Golongan Kurang Dari Satu Tahun Sampai 65 Tahun Dari GAS TBC Kematian 75 Orang Jadi Rumus Kesehatan Literate Itu Adalah Yang Sakit Yang Mati Bar Yang Sakit Jadi 75 Dibagi 300 Itu Sama Dengan 1 Per 4 Atau 25 Persen Oke Nomor 10 13 Ini Yang Ditanya Pernyataan Yang Benar Seorang Dokter Ingin Meneliti Pengaruh Jam Sip Kerja Siang Dan Malam Terhadap Timbulnya Pertensi Jadi Penentian Kohot Itu Jadi Mencari Pegawai Dua Sip Kerja Yang Berbeda Lalu Observasi Selanjutnya Cara Mengurangi Insiden Laki-laki 62 Tahun Lalu Makan Semakin Banyak Namun Berat Badan Semakin Turun Terbanyak Tapi Lebih Turun Pasin Direktur Bank Pola Makan Tidak Teratur Banyak Makan Yang Manis GTP Normal Gdp 205 Tidak 300 Jadi Kalau Gdp Kasus Naik Itu Penjenggan Primernya Hard Promotion Tapi Dengan Post Bindu Atau Post Pemilaan Terpadu Tapi Ini Karena Sudah Terjadi Sakit Itu Makan Pertemuan Dua Dengan Masyarakat Oke Selanjutnya Yang Dilanggar Dr. Puskes Tanya 015 Masin Dirujuk Only Dr. Puskes Mas Dengan Diagnosis Apendicitis Ke RSUD Akut Ke RSUD Untuk Dioperasi Dan Setelah Dilaparat Tomi Ternyata Apendicitis Baik Saga Tidak Ada Masalah Namun Terjadi Pergeran Yang Banyak Ini Termasuk Pelanggaran Beneficent Tidak Menguntungkan Pasien Ini Ditanya Angka Kematian Ibu Jadi Suatu Kota Dalam Setahun Ada Ibu meninggal Ini Dua Dua Perdarahan Saat Melahirkan Ini Dua Dua Karena PEB Jadi Dua Tambah Dua Empat Gitu Oke Ini Ditanyanya Tentang Kelalayan Apa Kelalayan Yang Dilakukan Dokter Perempuan 30 Tahun Datang Berobat Kedokter Sebelum Diberi Obat Dokter Mengatakan Dia Tak Memiliki Alergi Setelah Diberi Antibiotik Dan Penumpang Pasien Ngeluk Kulitnya Merah Dan Bengkak Alergi Jadi Ini Termasuk Unforcible Ukuran Epidemiologi 18 Yang Tanya Untuk Ukuran Keberhasilan Program Jadi Sebuah Fusilitas Kesehatan Tingkat Satu Ingin Mengadakan Program Pengelolaan Kronis FKTP Satu Mengenai Hipertensi Dan DM Tipe Dua Jadi Ini Yang Ditung Adalah Prevalensi Karena Harus Kita Gabung Kasus Baru Dan Kasus Selama Ini Ditanya Infant Mortality Rate Jadi Definisi Infant Mortality Rate Itu Adalah Bayi Mati Per Kelahiran Hidup Kalau Di Kesempatan A Itu Bayi Matinya Adalah 25 Zair Hidup 1300 Jadi Sekitar 1 19 16 Per 13 20 20 Ini Yang Ditanya Kesimpulannya Tabel Persepanan Kesehatan Ini Permasalahannya Apa Jadi Kita Lihat Ini Di Wilayah Seperti Jawa Itu Timpang Jika Dipandingkan Sulawesi Jawa Ada Seribuan Sulawesi Cuma 200 Dokter Dengan Tenaga Medis Lainnya Jadi Ini Termasuk Masalah Tentang Tertumpuk Tanya Tenaga Kesehatan Di Wilayah Tentu Yaitu Di Jawa Timur Kurang Ini Sarana Sarana Yang Ditambahkan Puskesmus B Merupakan Puskes Maji Pedesaan Jarak 20 Kilometer Dipimpin Seorang Dokter Puskesmus B Mudah Dijangkau Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pelayanan Menambah Sarana Pelayanan Di Puskesmus Tersebut Jadi Perlu Ada Puskes Sarawak Inap Jadi Kewatnya Karena 20 Kilo 20 Kilo Ini Termasuk Milayah Jauh Dari RS Jadi Kalau Bidang Desa Ini Kalau Sebelum Ke Ponet Ini Ditanya Nomor 22 Ini Metode Mengenai Masalah Keluarga Laki-laki Di Puskes Kedua Kedua Anak Tuhan Berpisah Pasien Proses 10 Tahun Ayah Meninggal Mendadak Tahun Lalu Pasien Punya Anak 30 Tahun Anak Pemilu 23 Tahun Jadi Perlu Kita Cek Family genogramnya untuk menyelidiki riwayat penyakit dalam keluarga ini ditanya 23 ini tindakan perempuan 30 tahun datang ke puskesmas dengan galuan mencret, badan lemah hasil pengurus alabar terinfestus ibrion polera jadi ini harus segera putus rantai penularan penyakit polera itu KLB karena sudah di eradikasi jadi mengenai kesarapan epidemiologi sehingga kelamaan dan tidak praktis itu yang disalahkan oke ditanya 24 ini jenis pelayanan laki-laki 60 tahun pelanggan fisioterapi 2 bulan 2 bulan lalu struk jadi ini termasuk rehabilitatif yaitu pencegahan tersier oke tindakan apa ya pertanyaan puskesmas petugas puskesmas mengadakan rapat bicarakan siapa yang mau melakukan penjualan asli jadi yang termasuk organizing tahap program pencegahan apa yang dua pulang nantanya puskes jika bekerjasama dengan perusahaan untuk DXR jadi early diagnosis nah ini tindakan ya laki-laki 35 tahun ke UGDRS mengalami patah tulang belakang rinju lumbar setelah dipukul teseorang laki-laki patah tulang penderita mengalami kelempuan dan gangguan pengisi ereksi setelah lewat masa 6 bulan kelompok tidak membaik laki-laki pelanggan tersebut pasien dituntut cerah ya oleh istrinya dokter menangani yang menangani dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan tentang pasien yang dituntut percayaan oleh istrinya dokter merasa informasi pasien adalah rahasia medis jadi harus meminta info concern terlebih dahulu kepada pasien oke 28 apa pelanggaran ya intanya jenis pelanggaran dokter parma sakit bangun dari tidurnya merasa menghitung tersumbar sulit menelan suku tubuh meningkat dokter berangkat ke NS karena saat itu juga memiliki janji tiga operasi kecil dia berhasil menyelesaikan ketiga operasi walaupun pada operasi terakhir hampir salah suntik obat jadi yang termasuk pelanggaran etika karena kurang istirahat tubuhnya ini kembali dokter yang mau foto ini melanggar etika apa dokter wanita tiga puluh tahun dengan osteosarkom dokter sejawat membutuhkondisiakannya lalu sejawat disebar ke grup kelompoknya untuk niat membantu diberinginkan biaya pengobatan dokter yang dirawat protes teman yang menyebarkan foto tersebut dan berhasil izin yang bersangkutannya jadi termasuk pelanggaran autonomi karena tidak inform concern ini ditanya program puskes ini upaya kesehatan apa sekolah masiswa FK ditegaskan untuk menganalisis masalah kesehatan di suatu puskes mas kunjungannya minggu pertama menemukan gizi kurang ke segi kurang pada beberapa padita mereka merencanakan kegiatan untuk mengatasi masalah ini dalam program puskes apa upaya kesehatan wajib jadi kalau kesehatan wajib itu ada selain gizi itu ada cash link ini termasuk esensial selamat menikmati selamat menikmati